Ditinggal berbelanja sebuah rumah di Makassar, Sulawesi Selatan di Bobol Maling. Uniknya si pencuri sempat makan malam saat beraksi menggasak harta korban. Sementara itu pemirsa di bau-bau Sulawesi Tenggara, seorang pria yang diduga maling ayam terjatuh ke lubang septic tank sedalam 10 meter setelah mencoba melarikan diri dari amukan warga. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program Polis Line. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda waspada akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Saya Mirva Suri pamit undur diri, terima kasih. Salam Polis Line. Dayeng Maman, warga Jalan Bakti 3, Kota Makassar, tak habis pikir. Baru satu jam tinggalkan rumah untuk berbelanja. Rumahnya disatroni pencuri. Hal ini diketahui saat ia menemukan pagar rumah tak lagi tergembok. Ia makin terkejut saat kondisi rumah berantakan dan sejumlah barang miliknya raib dari tempatnya. Selain barang berharga, pencuri menggondol lima ekor ayam hias milik korban. Yang lebih mengherankan, pemilik rumah mendapat isi pencuri sempat bersantap malam di meja makan milik korban sebelum kabur membawa hasil curian. Kurban lantas melaporkan kasus ini ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 11 juta rupiah. Kini polisi tengah menyelidiki dan memburu pelaku yang diduga kuat berjumlah lebih dari satu orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AI News, melaporkan. Inilah rekaman video warga yang menunjukkan seorang pria yang diduga malik ayam yang terjatuh di dalam lubang galian septi Teng Pemirsa. Ia terjatuh di lubang sedalam 10 meter ini saat berusaha kabur dari amuk warga. Setelah lama mendekam dalam lubang, akhirnya pelaku dievakuasi dan digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ia pun lagi-lagi harus pasrah menerima amukan massa yang kesal dengan tingkahnya. Dari Kota Bobo, Sulawesi Tenggara, Andi Eiba, AI News, melaporkan.